Ini dari keluarga Pak Fusin untuk melamarkan anaknya yang bernama Yajid, itu berupa emas sebesar 3 gram. Ini maksudnya apa ini? Saya tidak bisa terima dengan hal seperti ini. Niat kami mau pulang. Kalau memang sudah ditolak situasi kami, terima. Kami pulang. Banyak yang mau ngelamar Intan ini. Pak, paling tidak ngelamar itu ini loh Pak. Denius. Wah, denius. Lihat. Kalau kalian lihat, kemas, ternyata, Pak. Nih, aku pakaiin. Buat Pak. Cokok, berada. Wai, 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 wai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. alhamdulillah sama anaknya iya ini pak gaweng aku kan mau mengenalin calon menantu saya calonnya si Dora iya pak kerjaannya apa mas iya biasalah tau sendiri tampilannya kayak gini ya alhamdulillah punya kawan calon menantunya kantoran ya iyalah ya maaf tapi kemarin mana orang tua mana sih yang gak migrin anaknya iya tapi aku minta maaf ya kemarin waktu tunangan aku gak dateng gak bisa dateng itu yang jadi pikiran saya gak ini gak enak pas waktu itu gak enak badan iya gak dateng gak apa-apa sih namanya orang sakit waktu itu gak enak badan bener lah aku minta maaf ini anak saya calon anak saya calon nantu iya gak yuk tadi kan udah diomong di kantoran meng jadi apa di kantoran alhamdulillah lah si Dora itu gak salah pilih di kantoran manajer dia udah oh gitu ya bagus ya kalau gitu terus saya doain lah biar apa kehidupannya enak gimana kabar anak-anak kamu ya kalau yang satu sih enak diomongin cuma yang satu karena repotinnya juga malah tau lakiknya kemana itu loh cowoknya itu cowoknya intan itu si intan itu masih sama si itu yang dulu itu ya abis gimana lagi malah udah selesai repot-repot ini anaknya iya ini intan yang namanya ini yang kecil kan cuma dua bukan anaknya pak gawing dua perempuan semua mas perempuan semua iya ini calonmu iya dong inilah pengusaha manajer melintar mana pacarmu kalau aku merantau dimana itu jauh biarkan biar bicara merantau kerudanya apa ya kurang tau sih pokoknya jauh pokoknya kok kurang tau iya kamu gak dikasih tau kamu mau pacarmu enggak kamu mau dimana sih masa nemu sih mbak kita emang merosokan ya ketemu dulu pernah ya kita belanja di mall gitu jadi terus ya biasa lah tuker-tuker merosokan dulu iya itu jasnya bagus banget ya jelas dong iya ini dulu beli di Amrik kebetulan saya suka warna ijo jadi saya beli ijo ya inilah anak saya kan perempuan semua nanti alhamdulillah kalau perempuan kan nanti bisa dapet pekesan itu lho sudah lah ini kan urutan anak-anak oh iya iya yang penting saya anak saya seneng entah rupanya kayak coro entah kayak berkicot yang penting duitnya banyak ya memang itu kan memang harus masa depannya yang cerah yuk kita sebagai orang tua kita oh iya lupa aku sampaian yuk kita depan aja yuk silahkan yuk ngaprol-ngaprol ya pak kasih pak suasanya panas betul gawing ya biar anak-anak ngeprod di dalam kita kan sebagai orang tua luarannya gak apa-apa iya iya gak enak dengerannya iya ini betul aku mau heran sama anak kamu itu si intan masih sama si jid-jid itu tau siapa namanya tapi kan aku gimana lagi mau ngomong itu kan anak kandung saya yang kurus itu kan iya wah tapi kan susah diomongin intan itu anaknya aslinya aku punya kawan udah mapan betul hidupnya nanti punya istri belum dia tuh masih bujang ting-ting asli itu pekerjaannya apa? PCTKI apa-apa itu pokoknya itu kalau setiap orang masuk keluar negeri dia itu kantor yang paling besar iya bener kamu bisa dipercaya gak terus? ya ilah ilah kamu weeng apa aku mau membelusukin kamu gak mungkin lah kamu kan kadang-kadang kayak kaya juga iya tapi itu kan kalau jenis bisnis ini kan bukan masalah bisnis ini buat anak kamu supaya masalah banyak cerah gitu coba nanti aku tak ngomong pelan-pelan sama anak saya itu lah iya punggung belum terlanjur iya aku juga iya mikirnya juga kayak gitu kamu tinggal gojok si intan pokoknya cari yang rupanya kayak curun kayak berkicot yang penting duitnya ngalir gitu weeng ya iya zaman sekarang apalagi itu kalau saya jadi nanti sama dia itu itu loh besan saya cuma limas astagfirullahaladzim iya bangsin iya katanya berharga diri kamu nah ya itu aku makanya udah bolak-balik ngomongin si intan itu pak aduh pulangnya pak ini aku didelepon dia ada rapat pak penting aduh yaudahlah aslinya masih masih belum ngarem tapi anak saya ada tugas ini lain kali lah yaudah hati-hati di jalan yaudah kalau gitu mana? Dora iya ya nanti kalau saya ada libur disini lah ini masih katanya ada telepon iya insyaallah iya mau saya mau ada rapat pak besok main si laki lah ya insyaallah iya iya lama gak ketemu kalau gitu pulang dulu ya iya iya hati ya iya kasih ya udah dimainin ingat itu gawing Dora salon si Dora manager masak depannya cerah itu ya Dora itu apakah kamu gak pengen masak depannya cerah kalau lakinya laki-laki manajer iya oh iya gimana ini dari mall ini anak pertamanya oh mas Eko makin gantung apa kabar baik kenal ini sama ini calon suami aku ini ini calon suaminya iya ini siapa pak ini mas Eko ini kakaknya Itan oh ini kakaknya yang namanya Julia ya ini ini calonnya Dora hmm bagus lah bagus lah kayak kakak kamu kan agak menderingan iya loh pak kamu ngerti di ngomongnya susah sih iya kayak Dora nih iya namanya orang tua gak ada yang mau belusukin nananya susah atau keadatan aslinya pak ayo pak saya kan buru-buru oh iya oh iya terima kasih lain waktu aja pak oh kapan-kapan main ya udah dikorehin tadi udah masuk masuk oh iya ini hati-hati kayak gini keluarganya mapan sebenernya ini kayak gini cari yang mapan gitu loh udah yang kayak gitu tuh ya lomba ayo masuk udah mas ayo pak kamu itu kalau cari pacar tuh yang kayak tadi gitu loh ini kok dari tadi ngoceh aja cerawat aja ya kan demi masa depan kamu tapi kamu kan lebih cantik sama kakak kamu loh kamu harusnya lebih bisa melebihi pak tapi kan aku sama Yajid udah lama pak ya kali aku mau cari orang lain gak bisa lah aku udah cinta juga sama si Yajid emang kan cinta kamu ya emang masa depannya nanti kamu nanti mau jadi apa kedepannya udah lah kak hidup-hidup saya kok udah berapa kali lho ini adik kamu dibilangin kamu lah kalau dibilang saya ini malah jengel bapak itu capek banyak kerjaan belakang itu lah belakang kamu yang ngomongin adik kamu itu susah yaudah orang gak mau ayo mas ya iya banyak kerjaan tuh bapak aja sampe capek lho ngomongin kamu aku tuh cinta sama si Yajid lho kak aku gak mau dijodoh-jodohin kamu mau makan cinta zaman sekarang dan terus orang udah dapetnya masih Yajid kok masa depan kamu gimana ya hidupnya kan hidup aku kok kakak yang bersawat sih aku itu kakak kamu ya Yajid juga udah gak tau ngerantau gak pernah kesini kok kakak mana jadi ini sih jelaki-lakin Yajid kayak gitu ya emang dia gak pernah kamu disini gak pernah sih serius sama kamu mana dia punya apa ya kan dia lagi cari duit kak buat gak keraku jadi duit dimana bapaknya jangan cuman limnas cukup menglepah dari posisi tidak enak ya maaf mas ya maaf gak suha diomongin ya memang gak ada salahnya tan kakak kamu bilang seperti itu dengerin mas gak usah ikut-ikut diam aja kalau gak tau emang kayak gitu capek aku ngomongnya mas ini daunnya benar kering yang panas waktu bapak udah pulang kita pulang pak iya nih yong gimana pak tadi ada menerbun makasih penting gak sekarang masuk dulu ya boleh ya yobrolin kayaknya penting ini penting apa sih pak ya sih penting apa sih pak ini gak silahsin nanti mau ngobrol apa sih pak ah iya tadi tuh adik mutungin si Yajit terus dia ngomong sama bapak katanya lihatnya itu Yajit mau serius sama itu loh intan anaknya pak gawing itu loh oh intan sama intan terus Yajit mau gimana Yajit katanya kalau bisa itu secepatnya suruh kita ini loh keluarga kita suruh kesana kalau istilahnya suruh menanyakan tentang keseriusan itu loh Alhamdulillah saya ikut seneng pak akhirnya Yajit mendapatkan jodoh Alhamdulillah pak terus rencana bapak mau ke keluarga besar intan kapan kalau bisa ya mungkin dua tiga hari lagi oh maksudnya sebelum Yajit pulang bapak suruh nemuin keluarga besar intan untuk memastikan kan gitu tapi begini yuk cuman ini juga bapak juga punya perasaan artinya begini loh kamu kan termasuk kakaknya si Yajit iya jadi perlu pertimbangan juga kalau bisa itu seandainya Yajit itu nenduluin kamu nikah itu kamu itu gimana oh masalah itu iya pak saya malah seneng gak papa saya mau didahul Yajit gak papa pak saya malah seneng saya ikhlas pak itu memang sudah rezekinya Yajit mendapatkan jodoh lebih cepat daripada saya gak papa pak kalau gitu ya Alhamdulillah kamu berbesar hati ya insya pak lagi pula saya juga belum saat-saat ini belum siap mental saya untuk berumah tangga pak oh itu gak papa Yajit mau ngelanggain saya gak papa yaudah berarti kamu mendukunglah rencana adikmu ini ya saya mendukung pak justru itu saya malah seneng pak adik saya cepat mendapatkan jodoh pak itu gak papa jadi begini ya kalau Yajit sudah ada rancangan-rancana seperti ini kan paling tidak secepatnya kamu juga berpikir ke situ oh itu sudah pasti pak masalah itu sudah pasti pandangan sudah ada kalau pandangan belum pak ya doain pak mudah-mudahan saya cepat mendapatkan jodoh yang baik ya pak oh iya selalu bapak doain kamu yuk sekarang mending fokus sama Yajit aja dulu tidak apa-apa tidak apa-apa pak istirahat ini tersolat dulu istirahat ya iya iya Alhamdulillah adikku sudah mendapatkan jodoh yang jelas nanti dapet rokok ini harus sini mana bisnis cuma ikhlas-ikhlasan gak bisa harus ada itu itu mana ini sukur ah belum dateng udah jam siang ini belum dateng gimana ini sukur tunggu setengah jam gak dateng tinggal pergi aja nih mau itu kenalin sama anaknya gawing lah kelemat kelemat kayak ular eh apa ini ya apa ini oh alah tak tunggu dari tadi tak kira yang terjadi mohon maaf ini mbak tadi di apa di pom ngantri pak ini sukur aku punya teman anaknya cantik luar biasa kalau mau dijadikan sama ini sama apa sama anaknya tukang linmas itu jabatannya linmas iya aku pikir-pikir lebih cocok sama kamu daripada itu gini aja bang barbo pokoknya usahain lah gimana caranya agar saya dapat cewek yang cantik nanti tenang aja bakal tak pikirin lah nah itu sebenernya tadi saya aslinya ada borongan daud tapi tak beriakin mas sukur gitu loh yaudah nanti tenang aja ayo pak kelewoy yang penting nanti disana ya jangan sampai malu-maluin sayang sebab dia itu orangnya menurut cantik dan bapaknya itu kawan saya sedati tenang saja jangan bikin malu tenang saja mbak barbo kalau ini yang sudah bicara gak ada kata-kata malu betul udahlah saya tahu betul kalau uang itu segalanya yang bapak iya 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 astah malam aduh enak betul ya naik mobil baru begini ya iya mbak ini nah itu orangnya orangnya memang jelek loh kayak orang kayak luak itu anaknya wul cantiknya ini ya iya yaudah pak yaudah pak yaudah pak assalamualaikum 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 ini yang saya ceritakan kemarin ah momennya di dalam ajalah gak enak disini assalamualaikum 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 kok sepi kok sepi anak-anak di mana anak-anak dimana enak biasa perempuan ya sumur hehehe kecubu-kecubu oh iya betul betul juga betul juga ini betul selara kayak gini ini anak-anak perempuan kalau kemarin dikumpulin ini gini gawin sesuai yang saya ceritakan kemarin kalau anak kesampaian itu yang katanya mau dijudin sama Lin mas itu anaknya Lin mas itu ya aku terus terang aja gak terlegowo gitu mendingan sama si ini mas syukur PJTKI terkenal ini paling besar di Lampung ya ini perkenalkan pak nama saya syukur nah pasal lain wess jangan diragukan lagi Weng kalau seandainya anak kamu jadian sama anaknya Lin mas hehehe mau jadi apa nantinya weng tapi itu loh Bruce anak saya rusak sekali omongan itu iya aku tau weng sekarang anak-anak sekarang memang apa semaunya sendiri seneng sama si ini langsung jadiin gak peduli minta orang tua enggak enggak tapi beda sama yang Yuli kakaknya itu itu mudah Yuli memang dari papaannya udah kelihatan tapi kalau Intan itu memang kayaknya orangnya keras itu tapi kamu harus bisa membucuk-bucuk atingnya si Intan salalah tapi aku boleh ngomong sama ini boleh kira-kira mas ini anak punya berapa yang di rumah maksudnya saya gak kehitung pak karena PT saya itu gak cuma satu pak oh ada cabang disini juga ada pak kebetulan di lima keluaran keluarnya mana aja ya terserah pak ada yang dari Taiwan Malaysia Singapura Brunei tapi bener kan masih bujang ya masih saya juga bawa KTP kalau bapak gak percaya bukannya bukannya gak percaya sekarang kan orang tua harus hati-hati lah aku kan udah ngomong kalau sukur ini saya udah tahu luar dalamnya masih bujang ting-ting tapi disini kok namanya sukur itu sutiyoso ya itu keturunan orang jawab bapak saya dari Bani Mas ibu saya tegal ya itu lah terus sebenarnya sih saya males bener sih punya besan limas itu mau jadi apa nanti anak saya itu anak kamu cantik iya itu loh terus kamu kayaknya bukan bukannya aku menghina ya enggak kiri banget enggak ya enggak kalau disini ya agak mending lah ya iya makanya menengah ke atas lah tapi kan anak saya susah tapi soal itu gampang nantilah yang penting cowok ini mau sama anak saya ya Allah kamu jangan meragukan ini syukur ini orangnya teman-teman betul teman ini tapi nanti kan itu kan PT JTA itu iya kira-kira nanti kan bisa enggak diangan-angan aku bisa ih masalah tujuh turunan weng enggak mungkin kelaparan tenang saja pak betul ya nanti aku mengharapkan ini keluarnya itu kan iya enggak pas enggak mungkin jadi begini Pak Bargo kalau memang Pak Gawing ini masih meragukan saya ya enggak apa-apa kebetulan cewek di luar sana pak banyak yang pengen menikah sama saya pak kalau memang Pak Gawing ini masih belum percaya boleh datang ke rumah harta saya pak kalau cuma dimakan tujuh turunan pak insya Allah enggak habis pak maaf loh Pak Gawing ini bukannya apa itu kempros-kempros itu enggak loh ini kenyata-kenyataan betul ini saya sudah tahu betul latar belakang sekarang gini terus-terus bisa aku minta tolong sama kamu ya kalau bisa anak kamu itu kan Dora itu kan akrab sama anak saya itu ya tolong sambil bilangin itu masalah ini agar bisa menurut sama kita angan-angan kita gitu loh ya kalau itu sih aslinya udah kepikiran sama saya anak saya suruh mucuk-mucukin soalnya kalau si Dora itu enggak seberapa lah cuman Eko itu yang pintar betul itu kalau ngaco-ngaco orang ya itu kan nanti dia biasa dihomongin semua Dora iya iya kamu kan naja provokator serahkan sama saya biasa nanti ngomong sama si menantu saya kalau aku kan orang jujur kalau kamu kan sering provokator-provokator orang yang pintar gitu kamu kamu ngomong memang kayak gitu dari dulu enggak tidak td ngaling kalau ngomong enggak ada orang ada orang sama aja kamu pokoknya aku apa adanya kita sampai ini rumahnya iya ini nih bapaknya ajit itu ini jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam kita go celokan iya kita bareng-bareng Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak eh Assalamualaikum Waalaikumsalam ngomong sini Pak dari mana Pak ini saya dari rumah dan ini mohon maaf mungkin ada agak mengganggu ini mungkin ada agak penting ini Pak ya ya iya agak ganggu sebenarnya sih terus ada penting apa ya jadi ini sebelumnya saya mohon maaf Pak saya kesini pertama si leproh ini nah keduanya juga saya melakili anak saya ya jid niat saya kesini yaitu ingin mungkin menjelaskan tentang hubungan anak saya dengan anak Pak Gawing kira-kira mungkin untuk jenjang kedepannya itu mau seperti apa gitu enggak ini kejelasannya tutup poin hasil lah apa sih kurang jelas aku oh maksudnya begini loh Pak karena saya sendiri sebagai bapaknya jajit jadi dimintain tolong sama jajit untuk menindaklanjuti mungkin mereka sudah berpacaran Pak jadi intinya mungkin pengennya ke jenjang yang lebih serius lagi lah marah maksudnya ya itulah mungkin seperti itu ya stop dulu mas intanya-intanya ada sawah enggak soalnya dari kemarin itu udah setahun enggak ada kabar dia itu intan itu kan enggak pernah ngomong sama saya ya gini loh mas maksud saya kan kita sebagai orang buah terus mikirnya masa depan anak itu kan lebih kalau bisa kan lebih jangan sampai ketinggalan teman kan lah intinya kan gitu nah tapi kalau besenan sama mas ini loh lemas lemas jenengan itu iya enggak iya makanya itu aku pikir-pikir dulu lah sebelum itu aku takutnya anak saya nanti mau dikasih apa gitu apa bisa soalnya anak itu susah banget mas mintanya itu sabar Pak ya mintanya besar-besar mas motor aja sering minta ganti kok ya kalau enggak begini aja Pak jadi ketatangan saya dan adik saya Husin ini kan ingin menanyakan yang sebenarnya karena apa si anaknya Husin ini sih kayaknya katanya itu masih ada hubungan dengan anak bapak jadi untuk lebih jalannya supaya bisa lewat orang tua itu ya kayaknya kejenjang secara dilamar itu maksudnya jadi begitu gini loh Pak soalnya kalau menurut logika kalau orang pemuda itu hanya perantauan belum tentu sebulan sekali pulang ya enggak betul nanti kalau anak saya nanti kalau udah punya rumah sama kejadian sama anaknya Pak Limas ini enggak pernah dikasih apa itu namanya uang mau makan apa makan timbul kali ya nanti saya yang susah juga loh Pak coba ya maaf ini Pak bukannya nyakiti bapak ini tapi tanyain punya sawah enggak kira-kira itu loh ada tinggalan yang untuk anak saya nanti apa enggak kalau ditinggal merantau minimal ya sawah 1 hektar atau 2 hektar itu loh punya sawah enggak kira-kira kalau masalah itu kalau memang saya akui keluarga ya cita anak saya saya sendiri sebagai bapaknya itu enggak punya salah enggak punya Pak nah itu aku takutnya kan itu mas pak pantes saya lihat sampai berdua itu kayak kurang makan loh Pak ya bener-bener sama itu badannya itu sama ya bro gimana nanti bisa-bisa anak kamu intan itu bisa dikasih tewel setiap hari itu yang saya takutkan apa Pak anak bapak yang cantik cerita itu intan nanti bisa kena gisi buruk ya itu yang cuma besar kepalanya cuang bagiannya enggak ada ya gini loh Pak pokoknya saya ini menghina dan membuli Bapak soalnya ini fakta ya iya enggak jadi untuk keputusan ini Pak ya nanti soalnya intan lagi enggak di rumah aku enggak bisa kasih keputusan tapi Pak aku tak ngomong dulu sama intan biar intan sadar sadar sadarnya biar mikir tuh jadi jadi untuk Bapak ini nanti nanti saya kabarin aja lah kalau ada keputusan dari anak saya ya kayaknya gini aja Pak ya jadi kami berdua dengan adik saya ini saya tunggu informasi ya itu aja soalnya pokoknya saya bully ya bukan saya apa nyakitin ya maaf memang ada faktanya begitu jadi kalau begitu begini Pak ya memang seperti itu jadi saya tetap masih menunggu kabar dari Bapak yang selanjutnya itu saya mau permisi dulu Pak ini mohon maaf kalau ganggu Pak ya 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 memang ganggu sih tapi pesan sama anak kamu ya nanti kalau pulang ya oh iya Pak insya Allah Pak mari Pak oke tadi Pak di jalan ya kalau saya yang takut kalau ada angin nanti itu Pak kebawa angin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mari Pak ayolai love o love 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 ha 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 ha何 Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Bisa Terima kasih 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 Jangan Terima kasih 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 Terima kasih